Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan walkover atau 3-0 atas Bahrain di match day ke-8 grup C Kualifikasi pilihan dunia 2026 zona Asia Jika sang lawan menolak tampil di Indonesia Mengutip dari Viva Legal Headbook edisi September 2024 Tepatnya di poin 28 Dimana tim yang mengundurkan diri akan kalah dengan skor 0-3 Begini pernyataannya Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 vs 11 5-0 di pertandingan futsal dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai Tulis Viva dalam buku pegangan mereka Ya guys, saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia Setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Alkaf saat bermain menjamu timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Kali ini federasi sepak bola Bahrain yang mendapatkan sorotan Dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat BFA meminta Viva dan AFC memindahkan venue laga match day ke-8 grup C Kualifikasi pilihan dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia vs Bahrain Pada selasa 25 Maret 2025 mendatang Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia Usai laga 10 Oktober 2024 kemarin Bahrain Football Association meminta Viva dan AFC Agar laga timnas Indonesia vs Bahrain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia Guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama Tulis pernyataan resmi bahrain Lantas, apa respon PSSI? Ya guys, PSSI melalui sang ex-co Aria Sinulingga Memastikan akan bersurat ke AFC dan FIFA Untuk meminta agar laga timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di tanah air PSSI akan menjamin keamanan personel timnas Bahrain Baik di dalam maupun di luar stadion Ia memastikan Indonesia memiliki warga yang ramah Kami tentunya akan berkirim surat kepada AFC Untuk menyatakan pertandingan supaya fair tetap di Jakarta Sebab sebelumnya pertandingan digelar di Bahrain Kami juga akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain Bangsa kita ini bangsa yang ramah kepada tamu Kami pasti memberikan kenyamanan kepada mereka Lanjut, Aria Sinulingga Tentunya menarik untuk kita menanti respons dari AFC dan FIFA Satu hal yang pasti, harapannya laga tetap digelar di Indonesia Demi mengusung penuh jiwa suportivitas Sekaligus memperbesar peluang timnas Indonesia meraih kemenangan Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah FIFA dan AFC akan lebih memihak kepada Bahrain Atau lebih menjaga suportivitas pertandingan? Tulis pada di sini di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih se